Pemirsa sejak beberapa pekan terakhir, sejumlah desa di wilayah Kejamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jambung Barat terdapat banjir. Meski saat ini air mulai surut, masyarakat diimbau waspada mengingat potensi munculnya sejumlah penyakit pasca banjir. Pasca terdampak banjir yang terjadi sejak sepekan di rawa panjang desa Terjunkaja, desa Pematang Puluh, desa Pematang Lumut, Muntialo, dan Serdang Jaya, Kejamatan Betara. Masyarakat diimbau untuk menguas padai sejumlah penyakit yang agak menyerah. Hal ini diakibatkan oleh lingkungan yang kotor, seperti penyakit kulit dan infeksi saluran pernafasan akut, ispa, dan diare. Kepala Puskas Mas Kapus Sukorejo, Kejamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Sudeni mengatakan, sisa air hujan yang menggenang dan bercampur pada benda tertentu dapat menyebabkan kuman penyakit. Selain itu juga menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Jika dibiarkan, penyakit dan memberdarah dengke juga mengintai warga. Sehingga diimbau masyarakat tetap menjaga kesehatan dan membersihkan lingkungan. Ini ada peningkatan yaitu penyakit infeksi saluran pernafasan akut ataupun ispa. Kalau untuk diare paling hanya sekitar 6 kasus yang ditemukan pasca banjir ini. Kami mengimbau untuk kepada masyarakat yang berdampak banjir itu selalu menjaga kesehatan, kemudian menjaga kebersihan daripada penyakit-penyakit pasca banjir, kemudian menghancurkan pada masyarakat yang terdampak banjir apabila ada kena penyakit seperti ispa, diare, ataupun uang kulit, akibat dari banjir itu segera ke petugas kesehatan yang di desa ataupun langsung ke puskesmas rawat inap sukarat. Upaya menjaga dan menciptakan lingkungan bersih menjadi kunci utama dalam penanggulangan wabah penyakit. Masyarakat juga harus mewaspadai kemungkinan kasus gangguan pencernaan diare dan gatal-gatal. Jika kasus penyakit pasca banjir meningkat, warga harus segera melapor dan memeriksakan diri ke bidan desa atau langsung ke pelayanan puskesmasuk Korejo. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.